Ini adalah Jack News, Jateng News Magazine. Pemirsa Momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 diperingati oleh jajaran Kodim 1206 Putusibau secara virtual. Meski tidak berlangsung secara fisik, acara tetap berjalan lancar secara hikmat tanpa mengurangi makna di hari bersejarah tersebut. Ada berbagai cara dalam memperingati dan memaknai hari lahir Pancasila, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kodim 1206 Putusibau serta seluruh jajarannya memperingati hari lahir Pancasila secara virtual. Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2021 ini mengangkat tema Pancasila dalam Tindakan Bersatu untuk Indonesia Tangguh. Pada momen perayaan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 2021, dengan tema Pancasila dalam Tindakan Bersatu untuk Indonesia Tangguh, dihadapkan dengan situasi pandemi saat ini, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kepada seluruh komponen, baik itu prajurit dan komponen masyarakat untuk sama-sama kita bersatu dalam Indonesia Tangguh, memerangi, menangkal perkembangan COVID-19 ini sehingga situasi ini dapat terkendali. Caranya, mari kita sama-sama mematuhi apa yang telah ditekankan oleh pemerintah dalam setiap aktivitas dan tindakan kita, kita patuhi protokol kesehatan 5M, itu menjadi pedoman kita di dalam aktivitas kita. Tentunya ini akan mendukung segala upaya yang kita lakukan bersama, memujudkan Indonesia Tangguh. Terima kasih. Memiliki makna yang sangat dalam, utamanya dalam menghadapi pandemi yang masih ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Peringatan yang diselenggarakan secara virtual dalam suasana penanggulangan pandemi tanpa mengurangi keseriusan. Dalam mendalami nilai-nilai luhur Pancasila ini diharapkan semakin meneguhkan niat, komitmen dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara serta pemersatu bangsa. Sementara itu pada momentum bersejarah ini, Bapin Sajajaran Kodim 1206 Tusibau mengajak seluruh elemen masyarakat di wilayah binaannya menyaksikan dan memaknai bahwa peringatan di tengah pandemi sebagai alat uji sebagai bangsa, yakni menguji pengorbanan, kedisiplinan, kepatuhan dan ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat. Tim Liputan melaporkan.